DIPERSEMBAHKAN OLEH Pemirsa sepegang jelang batas waktu rekapitulasi suara pemilu 2024 oleh KPU, hilal hak angket akan bergulir di DPR belum juga terlihat. Padahal wacana hak angket untuk membongkar dugaan kecurangan pemilu tampak meyakinkan di awal. Di sisi lain, para peserta Pilpres Kian sibuk menyiapkan gugatan perselisihan hasil pemilu KMK yang harus diajukan maksimal 3 hari setelah pengumuman KPU. Sementara itu, keresahan akan kondisi hukum, etika, dan demokrasi di negeri ini membuat para tokoh, guru besar, dan akademisi kembali bersuara hingga menyerukan dibentuknya pengadilan rakyat. Benarkah perjalanan untuk membuktikan dugaan kecurangan pemilu dan memperbaiki demokrasi akan semakin berliku dan tak menentu? Inilah kontroversi selengkapnya angket meredup, MK meledup bersama saya, Zylvia Iskadar. Kita tidak pernah pergi ke gunung, kita selalu ada bersama rakyat. Kita selalu mengamati konservasi dan juga meneliti mengenai masalah-masalah dalam masyarakat. 31 Desember 2023, saya berdiri sini membacakan petisi untuk mengingatkan para petinggi ini untuk berjalan pada rela ini. Namun sayangkan, peringatan ini hanya dibahami sebagai hak demokrasi kami. Tidak dipertingsikan, tidak dilakukan apa yang menjadi peringatan kami. Mereka akan semenang-menang melakukan kegiatan yang macam-macam terlalu merusak penampilan etika. Misalkan nanti dilakukan di UGM adalah kita akan membuat yang namanya pengadilan rakyat. Baik, kebersihan dan untuk membahasnya sudah hadir lima narasumber di Studio Metro TV. Di sebelah kanan saya ada Ketua DPP PKB, Lulu Nur Hamida. Kemudian ada politikus PDI Perjuangan Henry Yoso Diningrat. Selanjutnya di sebelah kiri saya ada Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia. Berikutnya adalah Pakar Rukun Tata Negara, Bifitri Susanti. Dan ada Pakar Komunikasi Politik, Effendi Ghazali. Baik, Pakar Rukun Tata Negara, kami juga sebetulnya sudah mengundang Wakil Ketua Partai Gerindra, Habibur Rahman. Dan sudah menyatakan kehadirannya, tapi di menit terakhir ternyata berhalangan sehingga tidak dapat bergabung bersama kami di sini. Tapi ada teman-teman mahasiswa yang juga hadir di sini ya. Teman-teman mahasiswa dari Universitas Bayangkara, Jakarta Raya. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Oke, Mbak Bibip saya mulai dulu dari Anda karena tadi ada gambar Mbak Bibip di situ. Bergabung dengan para guru besar ya, dan akademisi lagi-lagi berkumpul, menyuarakan lagi suara dari kampus. Apa yang dicari lagi Mbak Bibip? Pak Pemilu sudah selesai, apa lagi yang mau dicari? Justru itu. Jadi justru kami ingin memperlihatkan bahwa bagi kami, yang memang bukan dari partai politik, persoalannya bukan siapa yang menang pemilu, siapa yang dapat kursi, itu kami berikan urusannya kepada para partai politik. Yang kami persoalkan selalu adalah soal demokrasi yang sedang berbalik arah. Dan ini... Berbalik arah kemana nih? Berbalik arah, jadi regresi demokrasi. Demokrasinya lagi turun sekali kualitasnya, etik tidak diperhatikan, hukum malah jadi tameng buat ketidakadilan, itu banyak sekali terjadi di belakangan ini. Dan ternyata bahkan sampai di ujung pun sudah selesai, sebenarnya ini masih menjadi masalah yang sangat besar. Jadi sebenarnya justru kami ingin mengatakan bahwa, bagi kami ini, kami bukan partisan, kami ingin sekali justru memberikan, ini seperti tanggung jawab kaum intelektual ya, untuk mengingatkan bahwa yang jadi masalah, ini bukan bagaimana pemilu dilaksanakan dalam bentuk angka, dan siapa pemenangnya, tapi soal bagaimana kekuasaan yang terlalu besar itu sudah disalahgunakan. Jadi yang mau diingatkan siapa Mbak Bibip? Yang diingatkan adalah orang-orang yang punya kekuasaan, terutama tentu saja Pak Jokowi, karena memang kita tahu yang terjadi di belakangan ini, kekuasaan kepala pemerintahan itu yang disalahgunakan. Oke, dan itu merupakan tanggung jawab dari Presiden Jokowi? Itu tanggung jawab Presiden Jokowi, kan memang kepala pemerintahannya begitu. Masih Presiden Jokowi. Masih Presiden. Walaupun nanti berkantor di IKN-nya Juli katanya. Oke, baik. Coba mungkin dari Bang Doli ini, punya pendapat yang berbeda, melihat aksi dari para akademisi, yang menyerukan tetap menuntut tanggung jawab dari seorang Presiden Jokowi, terkait dengan keadaan demokrasi kita saat ini yang semakin mundur. Iya, saya kira kita sudah memilih negara kita ini adalah negara yang mengandung sistem demokrasi, semua orang punya hak bicara, semua orang bisa menyampaikan apa saja, koreksi, kritik, saran, gitu. Jadi, ya tentu kita juga harus memberikan apresiasi setiap warga negara, apalagi ini para akademisi ya. Nah, cuman memang kita harus letakkan pada tempatnya, gitu. Kalau kami memandangkan pemilu ini sudah berjalan, terlepas dari berbagai kekurangan, ya ini dilaksanakan secara demokratis. Dan kita sama-sama tahu bahwa sebelum kita memasuki arena kompetisi yang namanya pemilu 2004 itu, kita semua sudah tahu aturan mainnya seperti apa. Apa namanya, kalau ada indikasi pelanggaran, administrasi kita tahu mau kemana, kalau ada sengketa itu kemana, kemudian posisi mahkamah konstitusi kita juga tahu seperti apa, dan kalaupun kemudian kemarin ada masalah, sudah ada jalur penyelesaian masalahnya, gitu. Nah, sekarang kita sudah sampai pada tahap menunggu hasil resmi. Nah, kalau kemudian kita juga ingin mengevaluasi masih ada kekurangan, saya kira itulah tugas kita lima tahun ke depan. Jadi, kalau ada dua hal ya, menurut saya bahwa kita harus menempatkan posisi pemilu ini sudah berjalan dengan semeniakan rupa, yang harus kita taat dan patuhi hasilnya apapun. Sesuai dengan koridornya saja ya? Kalau aksi-aksi dari para akademisi sudah sesuai dengan koridornya? Tidak salah tempat? Saya katakan tadi tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Bang Doli tidak seperti yang lain-lain mengenuduhi bahwa ini adalah gerakan partisan ya? Ya... Kan ada tuh teman-teman Bang Doli bilang ini partisan. Saya tidak pernah dengar. Bang Doli tidak itu ikutan? Ya, menurut saya begini, kalau kan tidak mesti harus kita katakan partisan kalau orang mengkritik soal pemilu ini ya. Apalagi tadi disampaikan niatnya, kita ingin menjaga supaya demokrasi ini tetap berjalan. Nah, kalau saya sebenarnya, contohnya misalnya, apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi soal koreksi terhadap ambang batas, itu maknanya bukan soal ambang batas saja. Tapi menurut saya, itu entry point kita untuk mengevaluasi. Jadi kan perintahnya adalah sebelum tahun 2009, pembuat undang-undang harus mengkoreksi undang-undang itu. Artinya itu mengkoreksi sistem pemilu kita. Nah, disitu sebetulnya momentum. Nah, saya menganggap apa yang dilakukan oleh Mbak Bivitri dan kawan-kawan ini, ya koridornya nanti arancang ke sana. Kita sama-sama. Kita juga butuh, apa namanya, membuat pemilu pertumbuhan demokrasi kita ini makin hari makin baik. Oke, jadi silakan suara ya. Silakan saja suara-suara seperti ini ya. Tidak ada masalah ya. Tidak bikin semuanya makin runyam. Ya, tentu kan Mbak Bivitri dan kawan-kawan itu juga tahu batasnya. Nah, tadi misalnya ya, kalau misalnya ada usulan pengadilan rakyat, nah itu menurut saya kan sudah melihat batas. Nanti kita bahas ya soal berada-ada. Saya ingin dengar dulu pendapat dari Bang Henry. Bang Henry, aksi semacam ini, pas siapa bilu, KPU masih menghitung suara, kemudian wacara angket sedang bergulir, kemudian ditambah lagi ada aksi kampus seperti ini. Ini bisa bikin suasana demokrasi, suasana politik di negeri ini makin sehat atau makin runyam? Oke, aksi-aksi yang timbul itu sebetulnya justru merupakan reaksi sebetulnya. Reaksi dari apa yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu. Dalam hal ini selaku penyelenggaraan adalah KPU. Tadi apa yang disampaikan itu hal yang sifatnya normatif ya. Tapi penduduk negeri ini sekarang melihat dengan kasat mata bahwa pemilu ini diselenggarakan dengan tidak jujur, tidak adil. Dalam hal ini kaitannya dengan campur tangan penguasa. Seperti dikatakan tadi, Jokowi, selaku presiden, itu nyolok mata sejak awal. Seperti misalnya, mulai dari pendaftaran pasangan 02A. Itu yang sudah mengandung cacat, cacat etika, cacat hukum, dan sebagainya. Pendaftaran pada waktu itu sebelum dirubahnya ketentuan umur, kemudian dirubah menjadi asal sudah pernah menjabatkan itu. Ditambah lagi mobilisasi termasuk kekuasa, apa namanya, aparatur ya. Kemudian cawe-cawe dari ketika presiden sudah bicara. Memang kita nggak punya bukti kapan presiden bicara dengan si A dan ke Polri, misalnya dengan metri ini dan sebagainya. Ditambah lagi seperti bagi-bagi Bansos. Itu itu sangat mempengaruhi ya. Artinya, masyarakat kita melihat ada satu kecurangan. Ya, kecurangan yang terjadi dalam proses sehingga menelorkan atau menghasilkan perolehan suara segini, perolehan suara segini. Salah satu contoh, ada suara-suara yang sah saja hanya 2 ribu sekian. Tapi kok bisa ada angka muncul 7 ribu sekian. Itu kan udah nggak masuk akal semua. Dan masih banyak, ada segudang permasalahan. Dan aksi-aksi dari kampus seperti ini itu semakin menguatkan. Ya, semakin menguatkan. Untuk nanti menggunakan hak angket dan juga perjuangan di MK. Jadi jangan dikatakan bahwa itu membuat kegaduhan tidak sama sekali. Jadi karena kecintaan dari semua yang bergerak itu terhadap negeri ini, itu salah satu wujud kecintaannya dengan cara seperti itu. Tadi dikatakan koreksi dan sebagainya, itu salah satu bentuk koreksi. Oke, baik. Kalau Mbak Lulu melihatnya, kalau sampai diusulkan, dibentuknya pengadilan rakyat, kita nanti akan tanya lebih jauh ya kepada Mbak Bibi, sebenarnya konsep pengadilan rakyat itu seperti apa sih? Tapi perlu tidak sampai ada pengadilan rakyat atau rakyat kembali ke jalan, ada parlement jalanan untuk mendukung aksi-aksi dewan yang ada di DPR, untuk semakin semangat mengulirkan hak angket, perlu tidak ada suara-suara seperti ini lagi? Iya, terima kasih. Pertanyaan yang menarik, ini agak sulit ya. Nggak sulit. Nggak sulit ya. Bukan begini, maksud saya. Tapi jawabannya harus semangat. Oke, harus semangat. Jadi ide tentang pengadilan rakyat itu kan pasti bukan seperti orang dari tidur lalu bangun dan tiba-tiba munculkan, tidak seperti itu. Jadi saya kira kalau sudah kaum intelektual, para profesor, dan ada begitu banyak orang-orang yang saya hormati dan saya cintai seperti Mbak Bibi, lalu kemudian memiliki keberanian untuk speak up, bahkan kemudian mengajukan sebuah gagasan pengadilan rakyat, justru saya menjadi sangat pilu, ada apa dengan kami yang ada di DPR? Apakah lembaga demokrasi ini berfungsi apa enggak? Justru ini kemudian menjadi koreksi juga bagi kita ketika ada institusi demokrasi yang kemudian disediakan segenap kewenangannya untuk menampung aspirasi, untuk memberikan respon, kemudian juga memberikan jalan keluar, tapi juga sekaligus mengkoreksi kalau ada tindakan, misalnya pemerintah yang dianggap tidak tepat, tidak benar, ugal-ugalan, atau brutal, lalu kemudian just silent, saya kira alasan itu kemudian menjadi muncul. Jadi bagi saya bukan soal perlu tidak perlu, yang pertama justru yang harus dipertanyakan, DPR ini tidur apa enggak? Jadi kemudian introspeksi ya? Iya betul, karena rakyat itu gini, ini kan sudah dalam kondisi, ini enggak bisa didiem ini gitu ya. Nah maka saya kemudian menangkap ada dua hal, yang pertama bahwa keadaan demokrasi kita memang sedang tidak baik-baik saja, sehingga kemudian para profesor itu sampai harus keluar dari kampus dan kemudian harus berbicara, saya yakin itu juga enggak mudah buat beliau-beliau itu. Betul sekali, apalagi kalau kemudian sudah mulai dituding, misalkan partisan dan lain sebagainya, dan saya sempat melihat ibu-ibu harkistus itu sampai kayak terluka gitu ya, ketika kemudian dituding, apalagi waktu itu sempat dikatakan, tidak bagus lah, tidak elok lah. Tapi ketika kemudian itu yang kemudian diambil resiko itu berarti, oh ini sudah lampu merah. Tapi di sisi lain, saya masih senang ketika kemudian di alam yang seperti ini, justru ada muncul kaum ikhtual bangkit dan pilar demokrasi berarti masih ada yang menjaga. Ya, masih ada yang menjaga. Masih ada yang menjaga. Karena mungkin yang di Dewan tidak benar-benar menjaga itu. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi, Pak Persa. Usai Jedet, tetaplah di Kontroversi. Desak penenggara-negara untuk menyiapkan suksesi kekuasaan dengan cara bermartabat dan beretika. Demi kepentingan yang luas, yaitu bangsa dan negara. Mendukung parlemen untuk segera bekerja menjalankan fungsi-fungsi menyalahkan seolah rakyat, melakukan penyelidikan secara terbuka terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Bang Effendi, sepakat tidak sih dengan judul pada malam hari ini Angket meredup sampai-sampai tadi Pak Ubay bilang harus mendukung parlemen untuk didukung supaya bisa menyelidiki lagi apa yang terjadi pada hari ini. Apakah memang betul karena Dewanya tidak bisa mewakili suara rakyat? Kan ini ada dua bagian. Jadi bagian pertama setuju. Angket meredup, hak angket nih maksudnya teman-teman Mas Coye. Karena Bang Hendri tadi juga kurang semangat dalam ruangan ini. Ya kan kita peranggapan sebagai salah satu. Bang Hendri semangat loh, list tadi kecurangannya banyak banget itu. Enggak, maksudnya cara menyampaikannya agak kurang semangat. Kalau Mbak Lulu sudah? Sudah semangat pada waktu itu. Jadi angket meredup, MK merelung kali ya. Artinya saya gak berani bilang meremang karena masih ada semangat merelung atau merenung lah. Artinya dengan mengatakan parliamentary threshold harus dikoreksi gitu ya sebelum pemilu yang akan datang. Tapi saya mau garisbawahi guru besar sebagai wakil dari civitas akademika, dosen dan alumni itu saya rasa malah mencerahkan. Jadi judulnya ini kalau mau dipasang tiga, angket meredup, MK merenung, guru besar mencerahkan. Karena apa? Jadi gini, teman-teman mahasiswa dan pemirsa, kalau yang kalah agak marah-marah terjadi pada setiap pemilu. Betul kan? Ini kebetulan menang, posisinya begini. Kalau pada waktu mengusung yang lain kalah, akan marah-marah. Pembawa berujung pada angket itu mungkin konteksnya berbeda. Tapi ada saya mau catat dua hal. Dan ini penting. Sehingga apa yang disampaikan oleh guru besar tadi menjadi sesuatu yang luar biasa menurut saya untuk menjaga. Karena mereka punya hak untuk itu. Betul ya, Ahmad Duli Kurnia. Mereka punya hak untuk itu. Tadi sudah diakui. Yang pertama, yang menarik itu adalah bahwa 62,2 persen dari rakyat, responden dari Lidbang Kompas, mengatakan setuju untuk bergulirnya hak angket ini untuk menyelidiki dugaan. Geres bawai dugaan ya, kecurangan pemilu. Coba kita pikirkan, angka ini lebih tinggi dari perolehan siapapun pada pemilu presiden yang lalu. Yang paling tinggi itu 58,8 persen. Tapi ada 62,2 persen diatasnya mengatakan setuju. Kita gulirkan. Berarti kan sebagian dari mereka juga, kalau nggak ingin mengatakan, saya nggak takut, gitu ya. Ahmad Duli Kurnia ya, nggak takut. Silahkan aja diangket. Atau mengatakan, nah, pemahaman yang kedua, tekanan Anda selesai pada waktu kami memberikan suara. Udah selesai ya? Sekarang kami minta diangket. Tekanan tuh sudah selesai. Kami sudah memberi suara. Itu bagian yang pertama. Dan yang kedua itu tadi, bahwa guru-guru besar ini tetap bersuara. Dibandingkan dua pemilu yang lalu, nggak begitu kan? Walaupun ada yang kalah, dan ada yang menang. Dan itu semakin membuktikan bukan partisanya. Nggak terjadi begitu. Nah, saya itu setuju, karena saya ingin mengatakan begini, dan itu saya sampaikan. Kalau para guru besar yang mewakili civitas akademika itu tidak bersuara lagi, saya seperti mengatakan pada diri saya sendiri, agak mengalami gangguan jiwa ringan. Apa itu? Apa? Pelan-pelan gini. Pelanggaran etika tidak ada hubungannya dengan hasil quick count. Hasil quick count yang tinggi sekalipun, paling hanya menunjukkan bahwa ada bagian dari rakyat yang tidak mengerti pelanggaran etika, atau kurang peduli pelanggaran etika, tetapi para guru besar harus terus meneriakannya. Nah, yang jadi masalah sekarang adalah, lagi-lagi ini, ini kan ada hak angket. Berarti parlemen yang resmi ya, matamat berikutnya ya, mereka akan menyuarakan. Walaupun di situ sekali lagi kita memang melihat, ada tarik ulur yang tidak jelas. Saya kan di beberapa stasiun BPC, saya bilang ini terkait dengan BTS. Artinya belum tentu solid. Kurang lebih begitulah. Nah, dan aneka kasus seperti itu. Nah, pada sisi lain, saya mau garis bawahi bahwa, saya rasa teman-teman di guru besar ini, mereka tidak akan berhenti bersuara. Jadi, mengelengkapi angket merduk, NK merenung, teman-teman guru besar menerang. Menyalah. Menyerah. Menerangi atau mencerahkan. Tapi Mbak Bibip, melihat angket ini gak jadi-jadi, belum jadi-jadi. Belum tentu solid. Geregetan gak sih? Apalagi ada isu BTS belum tentu solid. Geregetan gak sih? Para akademisi melihatnya? Oh iya, kalau geregetan itu pasti ada. Dan justru kami ingin membuat para politisi yang mungkin, kami paham, dinamikanya pasti rumit banget. Ada yang BTS, ya kan, entah kasus, entah belum tentu solid. Entah yang disetrum-setrum, ada yang dicari-cari kesalahannya, ada yang ditawarin jabatan menteri, dan lain sebagainya. Pasti sangat memingungkan. Nah jadi kami justru mau bilang, kami yang di luar, ini sebenarnya berharap, kan DPR itu terakhir menggunakan hak angket 2017 loh. Itu juga terhadap KPK, bukan terhadap Presiden. Jadi kami ingin bilang, tadi istilahnya Mbak Lulu itu pas banget. Kok DPR selama ini kemana? Kayak tidur aja. Pemerintah mau pindah ke Ibu Kota Negara, 21 hari, undang-undang selesai. Gak ada yang ngelawan. 43, bukan satu. Nah tapi, kalau dihitungnya sama yang libur juga dong, kan itu di ujung. Yang saya ketua apaan susunya? Nah jadi, kemudian ya oke lah, 43 itu pun juga undik gitu kan, gak ada juga yang. Gak unik. Kemudian ada ingin membunuh KPK, revisi 14 hari, keluar. Ingin undang-undang Minerba, 6 hari, keluar. Gak ada perlawanan dari DPR. Kenapa? Yang ini giliran lama gitu ya? Nah jadi yang ingin saya katakan adalah, kami ingin bilang bahwa, ayo dong DPR, kalian itu demokrasi, itu membutuhkan penyeimbang. Itu yang saya tulis juga hari ini, demokrasi selalu membutuhkan penyeimbang. Kalau tidak, maka dia sebenarnya otokratisme, bukan demokrasi. Nah jadi kami ingin bilang, dari luar nih, semua orang menginginkan bahwa, ayolah wakil-wakil rakyat, tunjukkan bahwa kalian menjadi penyeimbang yang baik terhadap kekuasaan yang telah disalahgunakan. Sudah tidak sabar sebetulnya. Begitu kan, tapi Bang Henry, ketua umum Anda justru bilang, tidak mau buru-buru. Itu disampaikan oleh Pak Mahfud MD, katanya ketika bertemu dengan Bu Mega. Tidak mau buru-buru untuk mengusulkan angket. Kenapa sih Bang Henry, yang di luar itu udah gregetan loh? Perlawanan ini kan dengan dua cara. Perlawanan secara politik, perlawanan secara hukum. Secara hukum, secara udah normatif lah, seperti sampaikan tadi ke MK ya. Kemudian perlawanan politiknya, antara lain dengan angket. Karena hal angket itu, memberikan hak kepada DPR, untuk bukan sekedar bertanya, tapi menyelidiki. kemudian memanggil, memeriksa, mendatangi, dan sebagainya. Jadi, tidak berlebihan ketika masyarakat berharap, supaya angketnya segera digulirkan. Orang-orang yang berharap, agar angketnya digulirkan, harus kita mengatai sebagai, wujud dari kecintanya terhadap negeri. Kemudian, kalau tadi dibandingkan, 2019, 2014, tidak seperti sekarang. Sekarang sampai, Dewan Guru Besar ya, semua peguruan tinggi, menyuarakan, termasuk, hipunan punawirawan TNI Polri, mantan kepala staf, dari tiga angkatan, tiga matra, yang ada di TNI ya. Itu sebetulnya memperlihatkan, bahwa sebegitu parahnya, kondisi sekarang, dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Apa yang parah? Kecurangan, dan keberpihakan. Nah, itulah yang menimbulkan, jangan diartikan lain. Loh, dulu tidak segini. Kalau sudah parah banget, jadi PDIP nunggu apa, Bang? Saya harus, membatasi diri, karena saya tidak dalam, struktural partai ya. Meskipun saya kader, kader utama PDIP perjuangan, tapi dalam struktural partai, saya tidak duduk. Saya dalam, saya ada di sini sekarang, diundang dalam kapasitas saya, sebagai wakil ketua, deputi hukum, dan ketua tim khusus. Berarti yang jelas, PDIP perjuangan masih punya pertimbangan ya, Bang? Hingga akhirnya belum juga nih, mengajukan haknya. Kalau semangatnya sejak awal, karena saya ikut dalam pertemuan terbatas itu, kita akan gulirkan itu. Oke, baik. Dan bahwa dia, sekarang gak menggebu-gebu itu soal lain, tidak boleh dimaknai bahwa itu gak jadi. Oke, style. Oke, oke. Sebetulnya, kelanjutannya akan seperti apa, hak angket ini? Dari PKB, katanya sudah mulai mengumpulkan tanda tangan. Kemudian dari Golkar, tanggapannya seperti apa? Kalau memang sudah meredup, mendingan sekarang gak usah aja, atau gimana, Bang Doli? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Pemirsa, usai jeda. Partai Koalisi, solid pengusun hak angket. Dari situ dulu. Nanti kita lihat ke depannya gimana. Kalau perlu komitmen kawan-kawan di parlement, untuk bisa kegulikan ini. Banyak jalan harjal yang memang diciptakan, karena sebenarnya gak perlu takut. Karena penggunaan HDPR ini, ketika proses pemilu ini berjalan dengan baik. BUMEGA itu jauh pikirannya, masalah ini belum makan selesai, hanya dengan angket atau NK. Sesudah itu menuju, perlantikan loko bergugam, mungkin akan banyak dinamika, sehingga BUMEGA tidak mau buli-buli. Kembali lagi di kontroversi Pemirsa, angket meredup, MK meleduk. Mbak Lulu, setelah Anda bersuara paling keras, nih tanggal 5 Maret lalu, di sidang paripurna pertama setelah pemilu ya. Apalagi update dari angket, kok kesannya malah meredup. Benar gak kata Mas Hasto tadi, banyak sekali ganjalan-ganjalan untuk bisa menggulirkan hak angket. Ya, kalau Mas Hasto, boleh ditanyakan ke Mas Hasto ya. Tetapi kalau dari posisi saya, justru kita mendapatkan dukungan tanda tangan lebih banyak dari sejak 3 hari yang lalu. Misalnya dari semalam aja, itu anggota, misalnya secara voluntary, dia bilang, aku mau signing dok, misalnya kayak gitu, gimana, yaudah temuin saya. Karena itu kan harus secara otentik. Sudah sign ya? Orang per orang beberapa. Jadi yang lewat saya sudah 10 orang. Jadi kalau kita membutuhkan angka minimal, misalnya lintas traksi, karena tidak mungkin PKB sendiri, maka sebenarnya dengan kekuatan 10 itu sebenarnya cukup ya. 25. Ya, karena yang dibutuhkan cuma 25. Kalau mau dikurang juga boleh, kalau mau lebih banyak lagi, karena 25 itu kan angka minimal. Sehingga kita mau katakan, ini sesuatu yang sangat serius. Saya bilang tadi bahwa kepercayaan kepada DPR itu di titik yang rendah sebenarnya. Ini adalah momen untuk mengembalikan itu. Kecuali kemudian ada langkah-langkah yang ekstra parlementer dan itu sebenarnya kita tidak harapkan. Karena kita nggak mau mundur demokrasi kita. Kita menjadi bagian kok yang ikut melahirkan demokrasi kita hari ini dan saya kira itu yang kemudian menjadi tanggung jawab kita untuk memulihkan akal sehat. Jadi di momen-momen terakhir di periode 2019-2024. Kalau udah nggak sehat ya? Memulihkan akal sehat. Iya, memulihkan akal sehat. Karena memang akal sehat. Tapi kalau gentong babi itu, pok barrel itu, itu kan sebetulnya DPR terlibat loh. Artinya, dia harus mengangkat dirinya sendiri juga. Sehingga kenapa sistem pemilu seperti ini, serekapnya seperti itu, dan kenapa misalnya gelontoran bansos itu seperti itu. Nah, justru karena DPR itu terlibat di dalam persujuan di awal, maka DPR punya hak untuk ngawasin. Itu bener nggak jalannya? Itu sesuai nggak dengan kesepakatan? Ini ada nggak yang dilanggar dari sisi aturan, undang-undang, dan sebagainya? Nah, itu yang kemudian kita mau sampaikan ke publik. Kita itu kalau ngajuin hak akad ini kan nggak mengada-ngada. Ini juga bukan kegenitan, ini juga bukan suara orang yang putus asa. No, kita semua... Suara orang yang kalah, nggak terima, katanya gitu, Mbak Luda. Oh, saya kira begini, kalau kita tanyakan kepada Mbak Bibip, apakah beliau sedang mengalami kekalahan? Kan tidak, karena dia bukan bagian dari yang sedang berkontestasi. Tapi kenapa kemudian para profesor, para budayawan, bahkan agamawan seperti Roma Manis, justru yang kemudian teriak dengan perih. Nah, ini yang menurut saya harus kita respon dengan dengan tulus ya, bahwa ayo kita selamatkanlah demokrasi kita, karena kita nggak ingin berada di titik minus. Kalau kemarin saya udah bilang, kita udah minus demokrasi sebenarnya, kalau tidak di titik nol. Jadi lebih mundur lagi dari sekedar nol, karena nol itu udah angka. Lobby-loby untuk menggembosi, untuk menggagalkan hak angket, benar tidak adanya? I don't know, kalau soal itu, tapi yang lobby saya nggak ada. Nggak berani kali ya? Oke, coba kita tanya dulu ke Bang Doli. Bang Doli, kalau kata Pak Ketum, Golkar itu sebenarnya tidak urgen ya, tidak ada logikanya hak angket itu. Jadi, apakah Golkar sendiri melihat tidak perlulah hak angket ini redup-redup aja sekalian, nggak jadi sekalian gitu? Pertama, saya kira seharusnya kita teman-teman DPR, jangan kemudian mengecilkan diri kita juga. Gara-gara, kalau kemudian nanti hak angket nggak jadi, terus kemudian dikatakan DPR ini mati, nggak ada kerjanya, gitu loh. 5 tahun ini kita kerja loh. Ya, kalau nggak kerja ya, nggak sampai di titik ini nih. Bahwa kemudian sekarang ada kritik, ada kemudian koreksi terhadap pemilu, oke, gitu. Tapi jangan kemudian gara-gara angket, nggak ada kemudian DPR itu jadi kecil, gitu ya. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau bicara soal kecurangan, saya sudah berkali-kali mengatakan, kalau potensi kecurangan itu, dengan diindikasikan adanya unsur pemerintahan, ya, itu jangan dong hanya cuma dikasih ke 02. Kita juga punya bukti kok, di 01 emang nggak ada unsur pemerintahan, di 03 emang nggak ada unsur pemerintahan. Emang kita nggak tahu, misalnya ada menteri A di 01, atau menteri 03 juga main. Kita lihat misalnya di Kuala Lumpur, dengan kasat mata tuh, yang dicoblos pertama itu tapresnya 03, pileknya dari 01. Kan ada juga, gitu loh. Jadi jangan seolah-olah ini dipojokkan yang ada unsurnya Pak Jokowi aja. Emang yang lain nggak ada, gitu. Nah, jadi maksud saya, koreksi boleh. Koreksi ini buat kita semua. Makanya saya katakan tadi, dengan hormat Bapak dan Ibu-Ibu para guru besar akademisi ini, penting buat itu. Tapi, disalurkan kemana? Nah, kalau kemudian ini mau diarahkan untuk membatalkan, menggagalkan hasil pemilu ini, ya itu, itu menurut saya nggak relevan. Kita butuh koreksi setiap saat. Nah, balik ke soal angket. Nah, sama, kami juga menganggap bahwa hak angket itu kan hak konstitusionalnya setiap anggota DPR. Boleh saja teman-teman anggota DPR menggunakan itu. boleh juga nggak menggunakan. Kita juga saling menghargai. Kita menghargai teman-teman yang mau buat hak angket, tapi teman-teman yang tidak setuju juga harus dihormati, dong. Nah, kenapa nggak setujunya? Karena kita tadi begini, hak angket ini dibuat atau hak yang dimiliki oleh anggota DPR untuk melakukan penyelidikan atau mengkoreksi ada kebijakan-kebijakan atau pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, sekarang mau diurahkan ke mana? Kalau misalnya hak aget ini, objeknya siapa? Yang menyelenggarakan pemilu itu adalah KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai lembah penyelenggaran pemilu. Bukan pemerintah. Oke. Nah, kalau misalnya ke pemerintah, konteksnya apa? Objeknya siapa? Objeknya siapa? Ya. Kalau misalnya pemerintah, presiden, ya nggak ada hubungannya dengan penyelenggaran pemilu. Oke. Nah, makanya itu yang menurut kami tidak relevan. Kalau misalnya mau menyelesaikan persoalan pemilu, terjadi pelanggaran. Baik. Ya. Administrasi ke Bawaslu, ke Sengketa Pemilu, ke MK. Oke. Sama juga dengan kami melihat kecurangan-kecurangan yang ada, ya kami laporkan dengan jalur yang ada sekarang sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan. Sampai sekarang menurut Golkar, objektif dari hak aget ini belum jelas apa? Siapa yang diselesaikan itu belum jelas? Ya, saya, kita nggak tahu. Oke, baru dulu boleh itu dijawab. Objektifnya apa sebetulnya? Saya dari hak aget ini, Bang Henry juga boleh? Bang Henry. Objektifnya siapa? Kan itu pertanyaannya. Bukan hanya sekedar penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu ini ada kaitannya dengan intervensi dari pemerintah. Pemerintah dalam hal ini siapa? Kepala pemerintahan. Jadi bisa saja objektifnya itu ya presiden, kemudian kalau tadi, ini nggak relevan kalau untuk membatalkan hasil. Loh, hasil ini, perolehan hasil seperti ini karena satu kecurangan, karena intervensi yang dilakukan secara sistematis secara masif TSM. Kenapa nggak bisa? Kok nggak bisa membatalkan hasil pemilu? Bisa saja. Hakan aget itu nggak bisa membatalkan. Bukan hak aget yang membatalkan. Bukan hak aget yang membatalkan. Arahnya, arahnya, dari angket, itu bisa membatalkan. Taruhlah, kita lebih dulu sidang, sidang di AMGRA. Efek samping. Kemudian, itu bisa dijadikan. Konsekuensi. Efek samping. Konsekuensi. Kan langsung nggak kan? Menurut ini masuk. Loh, sekarang ketika presiden terbukti melanggar undang-undang. Kemudian bentuk pelanggaran yang berkaitan dengan pemilu. Iya, undang-undangnya ya apa yang dilanggar? Makanya saya katakan, kalau misalnya kita mau hak angketnya presiden, nah ini, ini udah politis. Udah bisa kemana-mana nih. Ya kan? Presiden kan memang lembaga politik. Gitu lho. Tentu saja politis. Apanya? Tentu saja politis, karena DPR memang lembaga politik. Memang nih politik, tapi arahnya kan udah nggak relevan lagi dong. Jadi bisa partisan dong dibilang. Kalau misalnya ujungnya mau menganggap presiden yang mau dicari kesalahannya dalam konteks pemilu apa? Yang mengajukan itu kan memang partai politik. Yang mengajukan angket itu kan partai politik. Unsur pemerintah. Angket, partisan ya. Boleh kan? Ya, partisan. Ya, partisan kan memang diinisiasi oleh lembaga yang memang itu adalah lembaga politik. Nah, kita belum sampai kepada ujung. Kenapa? Pertama, angket itu juga belum disubmit. Ya kan? Kemudian ini juga belum dibahas, belum diselidikin, mas. Jadi kenapa kemudian kita juga tidak ingin terlalu memberikan ruang keliaran itu terjadi sampai kemudian ide pemakzulan. I don't know. Maksudnya kita tidak pada pretensi itu karena apa? Karena ini belum dimulai penyelidikannya. Nah, kecuali kalau kemudian kita sudah membuat, mohon maaf ya, misalnya kesimpulan sudah lebih dulu ada tapi padahal proses saja belum dilakukan. Nah, ini baru mungkin perlu dipertanyakan. Bukan, belum. Kan proses angket itu kan nanti harus jelas dulu. Oh, iya. Ada 25 tanah tangan, lebih dari 2 fraksi. Itu kan harus dijelaskan, apa namanya, latar belakangnya apa, bukuannya apa. Ada dokumen angket yang bisa di. Dan itu yang dijelaskan nanti di rapat-rapat. Rapat kumpinan, di rapat bamus, dan segala macam gitu loh. Nah, ini yang kami, saya tentu pasti nggak tahu. Ya kan? Pasti teman-teman kan ya gitu kan. Karena kami nggak setuju, kira-kira gitu. Kenapa nggak setuju kan? Belum. Belum tahu isinya. Nggak apa-apa. Mereka boleh dong dari awal. Boleh, boleh. Kalau orang lagi menang, itu dari awal pasti nggak setuju. Pasti nggak setuju. Dan selalu bilang bahwa ini bisa kemana-mana, bahwa ini. Iya, iya dong. Iya, sama. Tapi bisa jadi nanti di perjalanan setuju, karena kan ada semangat gini. Ada juga semangat di luar hal-hal yang kaitannya, misalkan nanti seperti yang misalnya Bang Arie tadi sebutkan, ujungnya mau kemana, misalkan mau si pemilu. Tetapi di luar itu ada juga semangat kita memang ini memperbaiki sistem. Kita punya koreksi, misalkan betul. Misalkan terhadap sistem politik, kemudian pemilu kita yang luar biasa, yang Pak Prabowo sendiri juga mengatakan, yang itu juga memang perlu diuji. Apa yang menyebabkan seorang misalkan Prabowo harus mengatakan, oh pemilu sangat lelah, sangat mesi, sangat mahal. Justru itu yang bisa menjadi bagian materi kita. Nah, itu saya setuju. Makanya kita membutuhkan koreksi masukan dari ini. Tapi koridornya harus tepat. Koridornya adalah untuk mengkoreksi sistem pemilu kita, untuk pemilu berikutnya, bukan untuk mengganggu yang sekarang. Nah, kalau misalnya, sekarang begini, oke lah. Akademi si, apa namanya, dan segala macam itu, punah dirawan, kan enggak boleh dong, kemudian mengatasnamakan rakyat, membatalkan yang 58 juga, gitu loh. Terus mau diabaikan nih. Kenapa langsung 58 ya? Enggak, tadi kita enggak berpikir-pikir 58. Apa sih yang 58? Enggak maksudnya kita. 58 itu suara Prado Gibran. we count, we count. Jadi Pak bilangnya gitu. Tadi kan, kan juga disebutkan 62 persen. Kan tadi kan Mas Gajel membandingkan 62,2 tau? 62,2. Baik, itunya ada beberapa jalur Mbak Bibip, tapi apakah memang semua jalur ini, mau itu jalur politis, di hak angket, kemudian jalur hukumnya di MK, semuanya harus dicoba, dan itu layak-layak saja. Tapi dijawab nanti, kita akan bahas lebih jauh, pemeriksa usai jeda, tetaplah di kontroversi. All the way. Semua jalur layak dicoba, dan bahkan harus dicoba, untuk membuktikan dugaan kecurangan mau itu. Angket, pengadilan rakyat, sampai MK Mbak Bibip. Ya, jadi, betul bahwa ada, dalam undang-undang pemilu, kita memang punya yang namanya MK, ada juga bawah selu. Tapi kan hak angket itu lain soal. Hak angket itu ada di undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Yang intinya adalah, sangat berbeda, kalau MK Bawaslu itu berbicara soal, kecurangan yang sifatnya, satu kuantitatif, tapi juga bisa saja, ada kecurangan administratif, dan lain sebagainya. Tapi kalau hak angket DPR, jadi ini jangan disamakan gitu, kalau sudah ke MK, tidak perlu hak angket. Menurut saya sangat berbeda tuh. Hak angket itu adalah forum, politik memang. Apakah partisan? Pasti partisan. Tapi buat saya, itulah saatnya, di mana, anggota DPR, menjalankan tugasnya, supaya warga biasa, kayak saya, yang gak punya kekuasaan apapun, gak ikut partai politik, itu nebeng, sama para wakil kita ini, untuk numpang nanya, numpang nanya kepada Presiden, bener gak sih Pak Presiden, Anda itu, Bansos kemarin kok, kenapa yang ngerjain, Menteri Perdagangan, bukan Menteri Sosial, misalnya gitu. Sesederhana itu aja pertanyaannya, itu kita belum punya, jawaban yang formal. Semuanya ada di talk show seperti ini, mungkin di podcast, dan lain sebagainya. Tapi kan kita butuh, forum politik yang formal, yang memang merupakan, fungsi konstitusionalnya DPR. Nah itu, kalau pengadilan rakyat, sebenarnya ini sesuatu yang, ingin kami dorong juga, justru untuk mendorong DPR, supaya melaksanakan fungsinya tadi. Sebenarnya lebih ke situ. Dan pengadilan rakyat ini, sebenarnya bukan suatu hal yang luar biasa. Kalau kita ingat dulu, ada pengadilan rakyat di Den Haag, misalnya People's Tribunal, yang mengadili kejahatan tahun 65. Atau waktu di Afrika Selatan, juga ada People's Tribunal, untuk mengadili kejahatan, yang dilakukan selama masa apartheid. Misalnya seperti itu. Jadi sebenarnya ini adalah cara, sebenarnya itu event ya, untuk seperti unjuk rasa, tapi dengan forum yang lebih, kelihatan pembuktiannya, untuk mendorong ada, apa, perisiwa politik yang besar, yang juga akhirnya akan mendorong para politisi, untuk melakukan langkah-langkah politik. Sebenarnya di situ, karena kami merasa bahwa, kalau kita menggantungkan diri semata-mata, kepada lembaga-lembaga formal yang ada, termasuk Mahkamah Konstitusi, kita punya banyak tantangan. Satu, itu ya, masalah bahwa, ada ketidakpercayaan yang tinggi, terutama setelah, putusan 90, yang mengizinkan Gibran, menjadi cawapres. Tapi lebih dari itu, jangan lupa, Mahkamah Konstitusi, juga sangat terbatas. dia hanya mengadili perselisian hasil pemilihan umum. Jadi, mungkin dibicarakan, oh, C hasil di sana begini, di TPS sana begini, tapi, kecurangan yang sifatnya terstruktur, atau dugaan kecurangan yang sifatnya terstruktur, sistematis dan masif, seperti, pork bearer politics, seperti, pengerahan aparat, itu kan, selama hanya 14 hari di MK, di mana saksi juga bisa dibatasi dari segi jumlah, karena waktunya pendek, itu tidak akan bisa terungkap. Tapi kalau kita butuh form alternatif, bakal ada saksi dari seorang Kapolda, yang akan dibawa ke MK, mudah-mudahan. Itu bisa, meyakinkan, itu juga saksi-saksi kunci. Mudah-mudahan. Itu bisa menjadi saksi kunci. Bisa diangkat juga. Enggak, bukan. Saksi kunci kok dilepaskan lebih awal, kecuali ada yang lebih tinggi daripada itu loh. Tapi kalau enggak, saksi kunci harusnya jangan dilepas, dalam komunikasi politik. Nah, itu juga baru. Kecuali, ada yang lebih tinggi. Nah, itu dilepas, tapi kami punya yang lebih tinggi. Saya mau tanya, setelah Bang Henry buka, bakal ada Kapolda, itu jadi enggak jadi enggak itu, Kapoldanya bersaksi? Disiapkan. Tentunya saya enggak boleh buka di sini, di strategi. Bahkan saya melontarkan itu pun bagian dari strategi saya. Takutnya habis ini Kapoldanya enggak jadi, Bang. Enggak jadi bersaksi, karena sudah terlanjur disebut. Kan enggak nyebut nama. Ya, justru saya kan tidak menyebut Kapolda mana. Betul. Ya, kan nama aja saya. Ya, bukan Kapolda luar negeri ya. Kapolda kuah lo numpur. Tapi kan sebenarnya mau saya katakan, ini hak ya, Bang. Lihat aja. Kita tunggu aja. Saya enggak asal ngomong. Setuju. Saya enggak asal ngomong. Ini nanti pada gilirannya, apakah dia diintervensi, apakah dia ditekan, apakah dia dihancam, dan itu kasih block up lagi. Gitu loh. Enggak. Dalam komunikasi politik melihatnya gimana? Iya, kalau saya mau... Sebaiknya dikasih tahu ada saksi kunci atau tidak. Saya mau mengatakan, ini hak ya, angket itu hak. Jadi kan boleh dilaksanakan. Anda mau melaksanakan, tidak melaksanakan juga boleh. Anda mau melaksanakan sampai sejauh mana. Apakah Anda ingin melaksanakan di awalnya terlihat terhebat, lama-lama Anda memang sengaja redup? Bisa juga kan? Atau Anda dari sekarang terpaksa redup, karena ada pimpinan yang begini-gini, tapi lama-lama Anda lebih semangat. Misalkan bisa juga. Kita ini di dunia politik. Politik itu penuh seni. Penuh seni. Tapi ada yang mau saya katakan, pada saat yang bersamaan dalam konteks komunikasi politik kan terjadi macam-macam hal. Misalnya, kenapa para Dewan Guru Besar dan Sipitas Akademika itu berpikir, sudah ada yang mengatakan parlementari tersol mau dinaikkan. Nanti pemilu selanjutnya itu, apakah tidak karena melelahkan ya dipilih di MPR. Pada bagian lain, ada juga yang mengatakan loh bahwa di masa depan nggak dibutuhkan lagi partai politik. Itu akan maju berbasis pada komunitas. Bukannya terancam seluruh partai politik. Betul. Metodologi ilmu politik pun dan bukan demikian. Ada lagi yang mengatakan, wah ini karena kita harus mengimbangi presiden, yang nanti karena apanya, kan belum tentu ini bisa selalu sejalan. Dan mudah-mudahan sejalan, nah kita harus ambil partai kuning misalnya gitu ya. Nah partai kuning juga bisa terancam loh. Wow, desain-desainnya udah disiap. Jadi maksud saya ini terjadi bersamaan. Di samping yang tadi, di samping BTS yang belum tentu solid. Jadi ini terserah, Anda haknya mau seperti apa. Nah yang di luar, teman-teman guru besar ini yang saya katakan tadi, melihat itu semua. Ya kan? Oh ini jalannya semangat, ujungnya merdup. Atau jalannya merdup, ujungnya semangat. Tapi bahwa Bang Doli tetap harus mengatakan, ini nggak boleh kemana-mana loh misalnya. Ini jangan mengganggu yang 58 loh. Sudah tugasnya itu. Sudah tugasnya. Saya selalu bayangkan kalau Bang Doli di bagian yang kalah, mudah-mudahan nggak gitu ya. Itu suaranya akan lain lagi. Dulu kita kalah menerima aja. Fair. Karena nggak kepikiran yang angkat juga. Bukan. Berarti ada sesuatu yang luar biasa di saat ini. Kalau mau berkata gitu, siap menang, siap kalah. Tapi balik ke pertanyaan si Yufia tadi, saya rasa ini harus sesuatu yang kita perhatikan betul. Kalau Anda punya saksi kunci, harusnya itu Anda nggak lepaskan. Itu kunci, masih banyak kunci. Nah, itu ya. Itu tadi ya, itu tadi ya. Jadi nggak apa-apa juga Anda menyampaikannya kepada publik. Kadang-kadang kan orang suka, bagaimana ya, kami hak angkat tapi tidak ingin menuju ke pemakzulan loh gitu ya. Iya. Padahal maksudnya iya gitu. Atau Anda dua kali bilang, kami hak angkat tapi nanti lihatlah akibat sampingnya gitu. Itu kan semua ada hak di DPR gitu. Nah, sementara saya rasa dalam konteks tertentu guru-guru besar ini dan sementara akademika mau melihat apa yang sedang terjadi semua ini. Kenapa orang mengatakan di masa depan nggak butuh lagi partai politik, cukup komunitas. Kenapa ada dasi kuning lalu. Apakah buat mengimbangi ini? Jangan main-main loh, partai Golkar ini nomor satu sekarang. Jadi artinya nanti setelah 20 Oktober, mereka bisa mengimbangi kalau kita tidak sejalan dengan harmonis. Kurang lebih begitu. Baik, oke kita kasih tempur tangan dulu dong. Oke, jadi Bang Doli, kalau yang satu sudah siap-siap dengan hak angkatnya, yang satu juga siap-siap dengan nanti tempur di MK-nya seperti apa. Dari Golkar sedang menyiapkan apa juga? Adakah nanti perlawanan dari 02 untuk menimpali, untuk menanggapi hak angkat dan juga perlawanan di MK nanti? Oh iya, kalau di DPR tentu sejak awal kan kami tidak menggunakan hak kami. Ya, Golkar dan mungkin teman-teman yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Dan kita punya, apa namanya, alasan-alasan tertentu. Eh, karena tadi kita misalnya sampai sekarang, kalaupun misalnya nanti disampaikan alasannya, itu nanti secara kurang konkret kita melihat tujuan dari teman-teman yang juga angkat ini seperti apa. Dan kita tentu harus juga punya argumentasi untuk tidak menggunakan hak itu. Nah, kalau di Mahkamah Konstitusi juga, kita juga punya ya. Bahkan juga... Ada saksi kunci juga? Ada saksi kunci, ada juga kita menemukan kecurangan, gitu loh. Dan itu sama aja kan, jadi yang menggunakan hak di Mahkamah Konstitusi, di Bawaslu, ya selama memang hak itu ada di pada kita semua ya kita gunakan. Dan tidak perlu saling menghalangi, menggembosi satu sama lain ya, atau menggoda-goda satu sama lain ya. Itu upaya, usahi. Namanya juga usahi. Namanya juga usahi. Berarti apakah itu dilakukan lobby-lobby supaya nggak usah lah hak angker, nanti gabung aja sama kita. Ya boleh, salah aja dilakukan itu. Kursi menteri aman lah. Dilakukan pun tidak dinyatakan. Pastilah. Itu kan kunci. Kunci. Itu kan usahi. Tapi dari jawaban namanya sok kunci. Sok-kunci. Sok-kunci. Sok-kunci tidak mendukung, dan sebagainya itu. Kalau Mbak Luluh tim Amin singkat juga kalau disini bawa kapolnya, disini mau bawa siapa? Kepala desa kan nanti dibawa. Kepala desa penting ya. Jangan malah para ketua-ketua RT. Karena yang tempatnya TPS di sana. Intinya begini loh. Jadi ada satu kezoliman. Ada yang diuntungkan karena kezoliman itu, ada yang dirugikan. Jadi sudah barang-barang itu berbeda kepentingan kita soal angket dan sebagainya. Dua kalimat. Kalau saya tetap mengapresiasi kerja-kerja DPR dan MK selama ini. Tapi interaksi baru ini. MK selama ini yang mana? Iya kan selama inilah sampai pada hari ini. Interplay ini. Termasuk putusan yang. Kan interplay ini diawasi dengan hati-hati oleh para bubukar kan. Terakhir, pokoknya gini lah. Apa kecurangan nggak boleh dianggap normal, nggak boleh dianggap wajah? Siapapun. Siapapun. Nanti kita akan tunggu. Siapapun. Kita tunggu realisasinya seperti apa ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di kontroversi hari ini. Teman-teman terima kasih sudah hadir. Pemirsa, saya Zylvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa. Yang menang kalem. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Selamat. Selamat menikmati.